Agama Islam Tugas kita sebagai seorang muslim Menggali, menggali, membuktikan Dan diantara ilmu Yang sangat besar yang dibiliki Umat Islam Yang menunjukkan bahwa Islam mengatur semua hal Lihat buku fikih misalnya Bapak-bapak kalau lihat buku fikih Fikih para ulama Maka bab yang pertama bapak akan temukan Bab tentang apa? Tentang At-Taharah Persuci Kemudian menyusul bab tentang sholat Kemudian menyusul bab tentang Kalau bukan puasa atau zakat Kemudian menyusul masalah haji Selesai sampai situ Fikih? Sampai haji saja? Tidak, apa bab setelahnya? Bab tentang An-Nikah An-Nikah Kemudian masalah cerai Masalah hulu Hak-hak suami, hak-hak istri Kemudian menyusul masalah Ekonomi Masalah jual-beli Sewa-menyewa Hutang Piutang Dan seterusnya Sampai ke bab tentang Al-Hudud Bagaimana hukuman kalau orang mencuri Bagaimana kalau hukuman orang berzina Bagaimana hukuman kalau orang begini-begini Sampai ke bab yang paling akhir Tentang Tentang membebaskan budak Buku Fikih menjadi bukti nyata Agama kita agama sempurna Hanya saja kita belajar Fikih Seringnya Berkutatnya sampai haji saja Masalah nikah Seakan-akan tidak diatur dalam Islam Masalah ekonomi Seakan-akan bukan diatur dalam Islam Masalah-masalah hukum negara Seakan-akan bukan diatur dalam Islam Padahal semuanya sudah ada Nah Islam yang sempurna ini Kemudian diwariskan ke generasi sahabat Diajarkan Nabi SAW kepada generasi sahabat Kemudian generasi sahabat Mewariskannya kepada generasi Yang disebut dengan generasi At-Tabi'in Kemudian generasi At-Tabi'in Mewariskan kepada generasi berikutnya Disebut Tabi'u Tabi'in Dan seterusnya Dari zaman ke zaman Dari abad ke abad Sampai menyebar ke seluruh Asia Sampai menyeberang ke daratan Eropa Dan sampai ke negeri kita Indonesia Sampai ke sini Sampai ke rumah kita Islam itu Jarak yang begitu jauh Terkadang ada beberapa informasi-informasi itu Pak Berkurang, berkurang, berkurang Bahkan bertambah, bertambah, bertambah Begitu pula Islam Pak 1400 tahun berapa rantai orangnya Pak Kira-kira Berapa rantai dibutuhkan untuk sampai ke negeri kita Nah pesan yang begitu jauhnya ini terkadang Ada pengurangan Ada penambahan Bahkan apa yang ketiga ini Pak? Perubahan Hanya saja Alhamdulillah Satu hal yang tidak dimiliki agama lain Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga Al-Quran Dari pengurangan Dari penambahan Dari perubahan Sepanjang masa Sampai hari kiamat Sebagaimana firmannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Dhikra Al-Dhikra Al-Quran Nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Dhikra Pengingat Dan kamilah yang akan menjaganya Maka Al-Quran yang kita pegang sekarang Sama dengan Al-Quran yang dulu diajarkan Nabi SAW Tidak usah khawatir Dan yang kedua yang juga dijaga Selain Al-Quran Penjelas Al-Quran Apa itu penjelas Al-Quran? Hadith Sunnah Nabi SAW Yang juga dijaga Ketika Al-Quran dijaga Allah juga menjaga Hadith-hadith Nabi